Menurut Pak Gemoy, pemimpin itu jangan banyak bicara. Bagaimana menurut Anda? Jadi, zaman sekarang, pemimpin itu jangan terlalu banyak bicara lah. Mungkin yang benar, sedikit bicara, banyak bekerja. Tapi kalau pekerjaannya buruk, bagaimana ya? Wis Aidi silahkan tanggapi. Ya memang benar ya, pemimpin itu jangan banyak bicara. Nah, apalagi yang suka blunder, slip tongue, atau keseluruh lidah. Misalnya, menyenyeng sengsarakan. Tapi jika tidak banyak bicara, bagaimana masyarakat bisa lebih mengenal kecerdasannya, wawasannya, visi-misinya. Atau jangan-jangan himauan Pak Prabowo ini jangan banyak bicara, agar kebodohannya tidak terlalu nampak. Ya mungkin ada di antara capres atau cawapres, yang takut jika banyak bicara akan keseluruh lidah, atau makin nampak kedunguannya. Tapi kalau sedikit bicara dan banyak bekerja, dan program-programnya bagus, misalnya saja food estate, eh food estate, food estate, bagaimana ya? Tapi bagi saya pribadi, selain kerja, capres atau cawapres itu harus banyak bicara ya. Apalagi demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Setuju? Nah itu baru keren. Anda pengguna layanan kuota internet harian Rp. 5.000. Tidak masalah silahkan follow atau subscribe. Wisai di channel terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.